Morning, saatnya kita update informasi bersamaku Sharon Marguerite di Narasi Pagi. Pertama, kita akan simak soal salah tangkap tersangka pengeloyokan Ade Armando, kemudian tim Fusal Putra Indonesia yang jadinya diberangkatkan ke SEA Games, dan update penembakan di Brooklyn. Selain itu, kita akan simak soal Sri Lanka yang gagal bayar utang. Berikut selengkapnya. Polisi mulai memeriksa tersangka pengeloyokan dosen fisik Universitas Indonesia Ade Armando. Tapi, ada yang salah tangkap juga lho. Polda Metro Jaya mengidentifikasi 6 orang melakukan pemukulan terhadap Ade. Polisi telah menangkap 3 tersangka, yakni Muhammad Bagja, Komar, dan Dia Ulhak. Sementara itu, 3 tersangka lainnya masih buron. Selain tersangka pengeloyokan, polisi juga menangkap tersangka provokator Arief Ferdini Wibowo. Ia menyebarkan video pemukulan Ade dan memberi keterangan bahwa Ade tewas dikeroyok masa. Namun, polisi sempat salah menangkap seorang pria yang diduga jadi tersangka pemukulan Ade Armando. Ia adalah Abdul Manaf. Lewat teknologi pengenalan wajah yang dimiliki Polri, wajah Abdul Manaf teridentifikasi dalam video pemukulan Ade. Abdul pun sempat dirilis sebagai tersangka. Namun, Abdul kemudian dibebaskan karena punya alibi kuat. Saat kejadian pengeloyokan, ia tak berada di Jakarta, melainkan di Karawang, Jawa Barat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, mengatakan bahwa teknologi pengenalan wajah milik Polri memang tak sepenuhnya akurat. Akurasinya 70% dan topi yang dipakai tersangka dianggap memengaruhi tingkat kecocokan face recognition. Hmm, hampir aja salah tangkap. Semoga bakal lebih canggih lagi. Ini face recognition-nya. Kabar baik untuk pecinta olahraga Indonesia. Setelah jadi buah bibir, tim futsal putra akhirnya akan diberangkatkan ke SEA Games Vietnam 2022. Kabar ini diumumkan kementerian pemuda dan olahraga. Sebelum ini, futsal putra jadi salah satu cabor yang tak diberangkatkan ke SEA Games Vietnam May 2022 nanti. Alasannya, tim futsal dianggap tak berpotensi untuk berprestasi. Padahal, tim futsal putra Indonesia baru saja menjadi runner-up Piala AFF Futsal 2022. Ketua Federasi Futsal Indonesia, Hari Tano Sudibyo pun sempat berencana memberangkatkan tim futsal menggunakan uang pribadi. Meski tim futsal putra akan diberangkatkan, nasib serupa tak dialami tim futsal putri. Kemenpora mengatakan tim putri tak diberangkatkan karena dianggap tak bisa memenuhi target prestasi. Padahal, tim futsal putri Indonesia sudah menjalani pusat pelatihan. Dikutip dari kumparan, keeper timnas futsal putri Indonesia Citra Adisti mengungkapkan kondisi timnya saat mengetahui mereka tak jadi berlaga di SEA Games 2021 Vietnam. Citra mengaku timnya kecewa sebab dari awal mereka sudah dipastikan berangkat ke SEA Games. Namun, ia tetap optimis berlatih untuk jalani turnamen di Thailand. Kemenpora gak mau sekalian memberangkatkan tim futsal putri. Kalau gak dikasih kesempatan, kapan bisa berprestasi? Pelaku penembakan di Subway, Kota New York akhirnya ditangkap tanpa perlawanan setelah buron selama 30 jam. Frank Robert James, 62 tahun, diduga menjadi pelaku tunggal teror di stasiun kereta bawah tanah Brooklyn, New York pada 12 April 2022. Ia ditangkap setelah polisi memburunya 30 jam setelah kejadian berdasarkan barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Di antara bukti-bukti tersebut adalah sebuah mobil Van U-Haul yang disewa James dan sebuah tanda terima persewaan simpan barang atas namanya yang ditemukan di jaket konstruksi. Selain itu, polisi juga menemukan senjata jenis Glock 9mm yang dibeli pelaku pada 2011. Di lokasi juga ditemukan dua granat asap yang masih aktif dan dua lagi non-aktif. Frank James ditangkap di sekitar wilayah East Village, Manhattan setelah polisi mendapat laporan ia sedang berada di sebuah restoran cepat saji. Namun, saat polisi tiba, James tidak berada di lokasi. James kemudian ditangkap tanpa perlawanan setelah seorang warga mengenalinya di jalan raya. Sampai saat ini, penyelidikan atas James masih berlanjut. Kepolisian New York meyakini bahwa James melakukan perbuatannya sendirian, tanpa kaki tangan, dan enggak terkait dengan kelompok teroris manapun, baik lokal maupun internasional. Frank James akan dihadapkan pada tuntutan kejahatan federal dan hukuman seumur hidup. Today, Frank James has been charged by complaint in Brooklyn Federal Court with one count of violating 18 U.S.C. sections 1992, A-7, and B-1, Frank James sendiri dilaporkan akrab dengan tindak kriminal. Dalam kurun waktu 1992 hingga 1998, ia berurusan sembilan kali dengan pihak berwajib New York, termasuk satu kasus kekerasan seksual. James juga sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial di media sosial. Di antara pernyataan kerasnya, termasuk mengkritik kebijakan wali kota New York, Eric Adams, soal penanganan kesehatan mental. Tragedi penembakan di stasiun kereta bawah tanah di kawasan Brooklyn, New York, terjadi pada 12 April 2022. James memulai aksinya dengan melempar bom asap di dalam kereta bawah tanah dan melepaskan total 33 tembakan yang melukai 10 orang. Tercatat 20 orang terluka secara tidak langsung karena sesak nafas, panik, dan terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Di antara korban, termasuk 5 siswa sekolah berusia 13 hingga 18 tahun. Haduh, gak kebayang gimana mencekamnya situasi di subway pas kejadian. Kita berharap gak ada lagi deh kekerasan bersenjata kayak gitu. Situasi ekonomi di Sri Lanka lagi porak-poranda. Pemerintahnya mengumumkan, mereka gagal bayar utang lebih dari 700 triliun rupiah. Sri Lanka lagi menghadapi krisis ekonomi yang disebut terparah selama 70 tahun terakhir. Dan sekarang, pemerintahnya nyatakan gagal bayar utang alias default. Pejabat Sri Lanka bilang, dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina bikin Sri Lanka gak mungkin bisa bayar utang yang mencapai 51 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 700 triliun rupiah. Dalam pernyataan resmi Kementerian Keuangan Sri Lanka, mereka mengklaim kalau sejak 1948, track record bayar utang mereka tuh tak bercacat. Negara berpenduduk sekitar 22 juta jiwa itu kini tengah bernegosiasi dengan IMF untuk program pinjaman baru supaya mereka bisa keluar dari krisis. Dan gara-gara gak mampu bayar utang ini, pemerintah Sri Lanka mengimbau agar warga Sri Lanka yang tinggal di luar negeri untuk kirim uang tunai untuk keluarga mereka di rumah. Seperti yang kita tahu, rakyat Sri Lanka juga sudah menyuarakan kemarahannya lewat aksi unjuk rasa. Mereka geram dengan kekurangan makanan, bahan bakar, serta pemadaman listrik berkepanjangan. Publik juga menuntut pengunduran diri Presiden Sri Lanka Gita Bayar Raja Paksa dan keluarga Raja Paksa dari jajaran pemerintahan. Tapi, salah satu menterinya menyebut Presiden Raja Paksa gak bakal resign. Seolah jatuh tertimpa tangga, di tengah krismon, 26 menteri Sri Lanka rame-rame cabut dari Kabinet Raja Paksa. Semoga kondisi rakyat Sri Lanka bisa segera membaik dan krisis ekonomi dapat teratasi. Sekian dulu serapa informasi untukmu. Pekan depan, Narasi Pagi akan kembali seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Thanks for tuning in. Sehat, semangat semua, dan selamat memperingati hari Jumat Agung bagi teman-teman yang merayakan. Bye! Terima kasih telah menonton!